selamat malam rama ramani kalenamita terimalah salam dhamma namo buddhaya semua yang hadir mengikuti Jum pada malam hari ini dalam kondisi bahagia Suki hantu terima kasih sudah bergabung di kelas abidama bab delapan malam ini adalah pertemuan ke-77 hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022 seperti biasa nanti Roma Ruby akan melanjutkan pembahasan patanak ke-13 tentang kama pacayo atau kondisi kama di awal pertemuan ke-76 Roma Ruby kembali mengingatkan kita bahwa patanak ke-13 ini mengenai kama pacayo membahas tentang dua jenis kama jenis kama pertama adalah sahajata kama yaitu definisinya cetana atau kama yang muncul bersamaan dimana cetana dan dhamma yang bersekutu dengannya yaitu cita dan cetasika muncul bersama dan memberikan energi terhadap dhamma yang menyertainya itu kama yang pertama kemudian yang kedua adalah nana kanika kama jika terdapat jeda waktu antara cetana yang muncul dan akibatnya akibat yang dihasilkan maka ini masuk kategori sebagai nyana nana kanika kama dan perlu kita garis bawahi bahwa nana kanika kama merupakan cetana yang bersekutu dengan kusala dan aku salah nah inilah pentingnya kita harus menginstall programnya korodi jadi kalau bicara buletan buletan kusala dan aku salah disana kita bisa lebih mudah mengingatnya pembahasan ke 76 minggu lalu Romorubi menekankan mengenai pembahasan nana kanika kama dimana kondisi kama pada waktu yang berbeda dibagi menjadi tiga saya percaya kalian minta sudah memutar kita akan coba melakukan repressment dan mengulas kembali secara sekilas jadi nana kanika kama ini dibagi yang tiga yang pertama adalah anantara kama yaitu kama yang berdekatan dalam rangkaian tentu kita ingat cetananya berasal dari empat kesadaran dari maga cita sebagai pacaya dhamma atau sebab kemudian pacaya upana dhamma nya akibatnya adalah pakla cita lalu yang kedua ya adalah balawa nana kanika kama dimana kama pada waktu yang berbeda yang kuat dan bersekutu dengan 20 salah 21 kusala cita dan 12 aku salah cita dan pacaya upana dhamma nya adalah 36 wipaka cita dan 38 cetasika kalau kita lihat dengarkan recording Romorubi 36 wipaka cita itu apa saja sangat jelas sekali dengan melihat programnya di mana 36 wipaka cita berasal dari kama wacara wipaka yang berjumlah 23 kemudian dari maha gatha wipaka yang berjumlah sembilan dan logo tarapala yang berjumlah empat dan yang terakhir terkait dengan nana kanika kama adalah balawa dubala nana kanika dibagi dua yaitu Duba dan kama tetapi berasosiasi dengan kusala dan aku salah dan satu lagi balawa dubala kusala dan aku salah kuat dan lemah dan munculnya di panca wakara nah ini menarik kalau bicara panca wakara adalah makhluk-makhluk yang menimai mendiami 26 bumi ya kita tahu bahwa kita mengetahui ada 31 alam kehidupan dan 26 bumi ini tidak termasuk dari empat alam arupa bumi dan alam asannya sata dan terakhir secara sammeri Romorubi menjelaskan bagaimana secara pacanika yaitu pacayu dama sebab dari nana kanika kama yaitu 21 kusala cita dan 12 kusala cita sedangkan pacayu panadama atau akibatnya adalah 36 wipaka 38 cetasika dan kama jarupa lalu pacanika pacanika yang tidak termasuk akibatnya adalah 53 cita 52 cetasika kemudian cita jarupa ahara jarupa utu jarupa dan bahir bahira rupa kurang lebih seperti itu kalau kita putar kembali recordingnya tentu kita akan lebih maksimal mengingatnya sesungguhnya pembahasan patana ke-13 yaitu kama pacaya sudah selesai di pertemuan ke-76 tetapi Romorubi memberikan bonus kepada kita jadi bukan hanya belanja di supermarket dapat bonus belajar abidama pun Romorubi memberikan bonus ya jadi malam ini Romorubi memberikan satu sesi lagi untuk melengkapi patana ke-13 ini baik kurang lebih seperti itu semoga sudah membantu mengingat kalian yang minta terkait pembahasan minggu sebelumnya ya silakan cilusi terima kasih ya terima kasih Romorubi yang udah mengulas dari kelas sebelumnya selamat malam sahabat dhamma sukyontu namo budaya saya awi yang akan menjadi moderator malam ini mari bersama-sama membacakan nama karagata yang akan dipimpin oleh kohartono silakan kohartono selamat malam sukyontu para ramah ramani dan kalian aminta sekalian namo budaya marilah untuk memulai kelas abidama kita pada malam hari ini kita menghormat terlebih dahulu kepada di eratana dengan membacakan nama karagata dengan membacakan nama karagata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih para ramah ramani kalian aminta sekalian ya mari kita mulai kelas yang akan dibimbing oleh Romorubi silakan Romorubi silakan Romorubi terima kasih koawi yang sudah memberikan sempatan pada saya untuk mengawali perbincangan kita pada malam hari ini kembali sebelum memulai saya ingin membacakan parita wandana apa wandana ya namo tasa bhagavato rahato sama sambu dasa namo tasa bhagavato rahato sama sambu dasa namo tasa bhagavato rahato sama sambu dasa ya selamat malam semuanya sukihoto namo budaya ya senang sekali hari ini setengah hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 kita kembali melanjutkan pelajaran patanak kita terkait dengan kama pacayo ya di awal saya ingin apa namanya beraditana semoga pelajaran abidama ini membuat kalian yang kita kita teman-teman kita yang sekarang terbaring sakit segera cepat sembuh dari penyakitnya dan bisa kembali beraktifitas dengan kita dan belajar dhamma kembali ya seperti apa yang disampaikan oleh Romwardi bahwa memang hari ini saya ingin menambahkan materi pelajaran kita terkait dengan pelajaran kama ya mudah-mudahan ini bisa kita pakai untuk whiteboardnya ya dari kembali ya mudah-mudahan ya ini kita saya belum pernah coba nih lagi ya jadi kita bicara parthananya parthananya adalah parthana yang ke-13 mungkin nanti lain mungkin dapat perhatian lagi tolong nih Romwardi ya kayaknya masih crash juga nih Rom ya terkait dengan apa namanya saya punya whiteboard ya pasti programnya nggak mespot saya punya gitu ya karena kalau di laptop sih saya sudah bersihin dengan baik ya tapi mungkin Zoom-nya yang mungkin harus pakai whiteboard programnya ya Oke kita bicara parthananya 13 terkait dengan kama jadi kalau nggak support nih saya nulis begini nih nggak nyambung sekarang nyambung kadang nggak ya kita bicara kama pacayo tuh ya kama pacayo jadi saya harus nyambung ya kama pacayo kita sudah selesai nih dengan menggunakan pacayani desa apa itu pacayani desa teman-teman nanti lihat di materi pelajaran Nabi Damata Sanggaha terkait dengan partana di bab pertama ya bahwa kita menggunakan metode partana dengan menggunakan pacayani desa artinya menggunakan konsep partana dengan secara lebih presisi lebih mendetil gitu ya nah minggu lalu sudah disampaikan bahwa belajaran kama pacayo dari sisi pacayani desa sudah selesai hari ini saya ingin merangkum dari berbagai macam buku terutama kalau kita mau berbicara tentang kama banyak buku-buku kama ya ada walking of kama ada pusaran kelahiran yang tanpa bahas pusaran kelahiran kalau tidak salah yang dituliskan oleh yang mulia Sinteminda tapi kalau walking of kama kalau tidak salah oleh oleh apa oleh kalau tidak salah pauk saya tau ya kalau tidak salah dan ada banyak buku-buku kama lainnya nah pelajaran kama kita akan detilin pada saat kita masuk ke bab lima teman-teman mungkin yang offline dengan saya pernah belajar kama secara lebih mendetil tapi onlinenya kita belum mudah-mudahan abis bab empat kita langsung bicara kama ya nah jadi kita akan membahas kama pacayo dari sisi dari sisi yang lain gitu ya teman-teman kita harus ingat kalau kita berbicara kama maka kama ini berarti perbuatan ya dan perbuatan itu pasti kita bagi ada yang kiri ya tentu abia kata ya kita fokus ke sini dulu ke aku salah ke aku salah ke aku salah ya atau ke aku salahnya ada aku salah cita 12 tentu aku salah cita 12 dan ada aku salah kama ya aku salah kama aku salah kama nya yang aku salah kama nya yang 21 dibalik gitu ya kita bahas itu dulu ya nah hari ini kita ingin berbicara kama perbuatan karena nanti di patana ke-14 kita akan berbicara tentang wipaka pacayo jadi kalau kama pacayo nya di patana 13 nanti di di patana ke-14 kita akan berbicara tentang wipaka pacayo tetapi dengan kita belajar ini sebenarnya nanti kita tahu nih oh wipaka pacayo besok kalau sudah minggu depan pasti kalau kita sudah belajar ini sudah ada sudah sudah kita kita singgung sedikit gitu lah ya nah jadi teman-teman kita bahas ini dulu ya tentang kama tentang kama aku salah kama ya aku salah kama kalau kita bicara aku salah kama maka ada 12 cita nanti kita lihat kita perhatikan ya teman-teman nah teman-teman tadi saya katakan kan kalau kita berbicara tentang tentang apa kama nggak akan mungkin tidak berbicara tentang wipaka karena biar bagaimana juga kama wipaka itu adalah sesuatu yang apa ya yang yang saling berhubungan kan kita bicara nah ini teman-teman kalau kita bicara kama ini adalah perbuatan kama aku salah kama ya kalau kita bicara aku kalau kama ini kan berarti kan ada 12 ya 12 12 bulatan gitu ya tapi kalau kita bicara akar 12 bulatan ini menjadi 3 akar kan ada akar loba ada akar dosa dan akar moha ya kita pernah belajar itu nah teman-teman kita tahu kan ini 12 lalu ketananya di mana gitu kan tentu teman-teman harus tahu ketika kita melakukan perbuatan aku salah di salah satu bulatan ini pasti ada ketananya karena yang disebut hama kemarin kita sudah sepakati bahwa apa hama bikawi gitu kan cetanang hama bikawi kalau kita berbicara kama ini pasti ada ketananya ya kalau orang melakukan perbuatan aku salah pasti ada ketananya jadi ketananya kan sebagai sebab ya pacaya 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 damang nah pacaya damang berarti ada sebab ada niat niatnya adalah aku salah 12 aku salah ini ya jadi tidak mungkin perbuatan aku salah tanpa niat nih kalau sudah melakukan ini pasti ada ketananya dan pasti akan menghasilkan hama sorry pasti akan menghasilkan buah wipaka dan kalau kita bicara buah wipaka maka buahnya kapan itu dia berbuah masih ingat kalau ini berbuah kalau hama ini dilakukan teman-teman sekalian maka akan menghasilkan wipaka kalau ini kan ada ketananya kan aku salah ketananya ini kan ada ketananya dong nah pasti akan berakibat kalau kalimatnya teman-teman dia nanti akan berakibat di mana perbuatan-perbuatan ini akan berakibat di mana nah tapi perbuatan ini tidak berakibatnya kalau kita pernah belajar kemarin hama ini ya nanti kita balik lagi perbuatan ini ya teman-teman nanti berbuahnya di mana wipakanya pakai hijau ya dia akan menjadi wipaka kan ini hijau wipakan ya wipaka ya ini akan menjadi buah gitu ya nah kalau kita bisa menjadi buah buahnya di mana masih ingat kemarin di pati sandi maaf ya maaf ya saya harus nulis pak nulis apa sambung karena inilah apa namanya cara supaya saya tidak crash ya gitu loh di momen pati sandi kamaja rupa kemarin kita bicara ya di momen pati sandi kamaja rupa lahiran kembali ya karena kekuatan kama yang masukkan rupa sama di momen apa teman-teman sama di momen yang namanya pa pawa pawati sorry ya ini ini ya pawati sorry ini crash naturnya pawati pawati kamaja rupa juga ya pawati kamaja rupa nah tentu teman-teman kalau kita bicara wipaka pasti karena ada pawati kamaja rupa ada pawati kamaja rupa ada pawati kamaja rupa ada pati sandi kamaja rupa maka kita bicara bicara kama pacayo disini tentu apa nih tentu apa nih kalau kama dibagi dia apa dia nih nanakanika nanakanika ya teman-teman ya kanika sorry kanika nanakanika kamaja nah teman-teman jelas ya bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cetana aku salah yang perbuatanannya buluk ya tentu di akusala cita akusala cita 12 pasti dia akan berbuat di pati sandi dan pawati karena pati sandi dan pawati maka dia punya waktu yang berbeda ya waktu yang berbeda nah makanya kita lihat begini kalau teman-teman kembali ke programnya semua perbuatan akusala yang 12 ini yang loba soma nasa 4 loba upk 4 dosa 2 dan moha 2 semua perbuatan semua perbuatan buruk ini aku salah kama semua perbuatan buruk ini kalau nanti berbuah gitu ya karena kan kalau nanti niat baik niat yang tidak baik ini kalau nanti maka dia akan menghasilkan materi akan menghasilkan materi kama atau kama jarupa pada saat apa pada saat kelahiran kembali yang disebut tadi sebagai pati sandi kama jarupa ya dan tentu di di sepanjang kehidupan jadi buah dari kama itu ya buah dari perbuatan itu menyebabkan kita pati sandi dan juga pawati kama jarupa nah sekarang kita lihat aku salah cita 12 ini maka dia akan menghasilkan kama kak wipaka yang tujuh ini yang disebut sebagai ahituka apa nih ahituka apa teman-teman masih ingat ahituka aku salah wipaka citan atau ahituka wipaka ya dia jadi teman-teman lihat nih jadi semua perbuatan buruk yang kita lakukan maka dia akan menghasilkan materi apa kalau materi pati sandi pati sandi kama jarupa maka perbuatan buruk yang aku salah ini jadi pati sandi kama jarupanya pati sandi kama jarupanya jadi apa disini kalau kalau dilahirkannya adalah semua kesadaran yang disebut UPK sahagatang santirana citang ini maka dia pasti akan dilahirkan di empat alam menyedihkan nah ya di empat alam menyedihkan saya ingin mengajak teman-teman lagi karena program kita bagus ya makanya saya ajak teman-teman belajar program ini empat alam menyedihkan ini adalah apa yang empat nih apa yang empat yaitu dari atas miraya lihat kalau saya nyalakan ini ini nyala nih ya lihat nih kalau saya nyalakan ini ini nyala saya nyalakan ini ini adalah alam alam neraka tiracana adalah alam binatang kerajaan binatang maaf kerajaan binatang yang peta bumi adalah setan ya makhluk setan dan asura kaya adalah raksasanya setan empat alam apa ya ini keluarganya namanya apa ya bumi empat empat alam apa ya ini teman-teman sekalian dihuni oleh dugati ahetuka dugati ahetuka putujana ya dugati ahetuka putujana jadi yang ngisi disini adalah dugati ahetuka pugala ada kalimat dugati disitu ada ahetuka disitu lihat berarti makhluk yang ahetuka putujana ahetuka itu tidak berakar ya kita kembali ke kita kembali ke ini ke programnya yang satu ya nah jadi teman-teman inilah buah tujuh ini buahnya tujuh ini semua adalah wipaka yang disebut ahetuka ahetuka aku salah wipaka ya atau aku salah wipaka gitu ya karena kalau dia tidak sebut ahetuka karena yang namanya buah perbuatan buruk pasti berakar gitu ya nah teman-teman bisa dibayangkan ini jadi inilah hasil yang didapat yang pertama kalau disebut Patis Patisandika Majarupa maka inilah kesadaran yang dapat membuat makhluk-makhluk lahirkan di empat alam apaya yaitu tadi alam niraya alam tiracana alam peta dan alam asura kaya karena dia lahir disini berarti siapa orang yang lahir disini adalah dugati ahetuka pugala orang yang lahir disini berarti dia yang tanpa akar semua alam-alam niraya alam-alam apaya empat yaitu niraya binatang tiracana setan peta asura kaya itu selalu disebut sebagai dugati ahetuka pugala bahkan nanti kalau kita bicara di bab lima ini buah ya artinya kan kama yang kita lakukan kama buruk yang kita lakukan aku salah kama yang kita lakukan pasti tujuh akibatnya tujuh akibatnya yang pertama buah dari buah dari perbuatan buruk ini menghasilkan pati sandi kama jarupa nah pati sandi kama jarupa itu adalah membuat kita lahir di dugati ahetuka pugala sehingga lahir di alam empat alam yang menyedihkan yaitu sekali lagi alam niraya tiracana peta dan asura dan sepanjang kehidupan yang disebut pawati kama jarupa tujuh ini kalau anda sudah jadi tiracana anggap contoh binatang sapi misalnya maka pawati kama jarupa pawati kama jarupa itu adalah di sepanjang kehidupan seekor sapi dari dia lahir seperti sandi sampai nanti dia cuti meninggal dunia maka kehidupan dia selalu menjadi seekor selalu perilakunya seperti sapi yang kerjanya cuman makan rumput yang kerjanya tiap hari membajak yang kalau dia abetina susunya diperas dan seterusnya dan seterusnya jadi anda bayangkan kalau anda lihat disini perbuatan aku salah kama akan menghasilkan tujuh wipaka tujuh wipaka ini ada dua wipaka yaitu pati sandi kama jarupa dan pawati kama jarupa nah kita lihat nanti di bab lima kalau kita lihat di bab lima teman-teman sekalian di bab lima yang disebut 31 alam kehidupan lihat teman-teman berapa usia kita lihat disini berapa usianya tidak terbatas berapa disini tidak terbatas berapa disini tidak terbatas berapa disini oh ini terbalik ya ko Rudy ya tolong ko Rudy nanti tiracana itu binatang sampaikan sama ko Rudy ya warah marah di ya programnya ya ini adalah tidak terbatas karena tidak terbatas artinya apa inilah rumah sejati kita empat alam apa ya itu rumah sejati kita teman-teman jadi kalau manusia ada usianya tuh ya maaf ini kenapa kalau bicara manusia tidak terbatas itu artinya tergantung di zaman mana kita hidup kalau kita hidup di zaman buddha utama maka usianya paling banter atau paling lama 100 tahun atau 120 tahun tapi ketika anda hidup di buddha kakusanda ya ko naga mana kasapa kakusanda itu 40 ribu tahun kalau tidak salah ya ya bayangkan atau di buddha siki atau wipasi itu 80 ribu tahun atau 60 ribu tahun nah kenapa disebut tidak terbatas untuk alam manusia karena tergantung di masa buddha apa dia tinggal atau dia pernah hidup nah jadi teman-teman disini kita tahu nih kalau kita lah sebagai manusia kita sedang vacation sedang healing sedang holiday ya ya dan nanti kita pulang kemana kalau kita bicara tingkatan karena bumi BH UMI ini artinya adalah tingkatan nah kalau kita bicara tingkatan maka rumah sejati kita adalah empat alam apaya kita mudah sekali jatuh walaupun kita pernah belajar Silena Sugatingyanti Silena walaupun kita tahu bahwa untuk bisa lahir di alam manusia catumara jika tawatim sayam atau sitan imanarati dan para rintawasawati harus menjaga sila dan dan sedikit bawana ya bayangkan tapi orang terlena kan orang terlena ya terlena kehidupan manusia yang sudah dianikmati sebagai buah karma baik jadi manusia sia bukan manusia tapi manusia sia dia menyiasiakan waktu untuk belajar dhamma waktu untuk mendengarkan dhamma dengan baik dan sebagainya ya nah jadi teman-teman yang hebat di alam manusia adalah di alam manusia ini kalau kita saya klik alam manusia ini sorry ya saya klik alam manusia saya harus reset ya kalau saya klik alam manusia ya di alam manusia ada apa ada dari dua belas alam ada sebelas alam eh sebelas alam sebelas putujana eh sebelas pugala kalimatnya ya saya ulang sebelas pugala apa itu pugala pugala adalah manusia apa makhluk ada dua belas jenis makhluk di dua belas jenis makhluk potong satu yaitu dugati ahituka pugala ini tidak ada di alam manusia yang ada hanya di sini semua ada ada sebelas jenis pugala di alam manusia sebelas jenis alam sebelas jenis pugala di alam manusia ya sampai situ dipahami dulu nah sekarang saya exit kembali jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang kama ini merah kama ya kita selalu sepakat ya bahwa yang merah adalah perbuatan kama yang disebut aku salah biru adalah perbuatan kusala kama kusala tapi semua yang warna hijau adalah apa semua yang warna hijau adalah wipaka dan kalau kita bicara wipaka maka wipakanya apa teman-teman pati sandi kam kama jaru padan apa teman-teman pati sandi kam kama jaru padan apa tadi apa tadi pahawati kama jaru padan ya teman-teman begitu ya sekarang itu disitu pelajaran pertambahannya sekarang kita berbicara tentang maha kusala nih ya kita bicara maha kusala maha kusala ini teman-teman adalah perbuatan baik kalau teman-teman belajar di bab satu ada sepuluh sepuluh karma baik sepuluh perbuatan baik yaitu apa tidak membunuh kebalikan dari perjari tidak membunuh tidak mencuri tidak omong kosong tidak bergunjing tidak apa tidak sama palapa itu tidak tidak gosip tidak omong kasar gitu kan ada sepuluh perbuatan baik yang dilakukan di dalam maha kusala ini adalah kelompoknya mku mku itu artinya maha kusala di maha kusala ada sepuluh perbuatan baik kalau teman-teman lagi belajar di bab satu ini dibagi tengah nih sama saya nih dibagi tengah ya kelihatannya kursor saya ya dibagi tengah ya yang ini satu dua tiga empat adalah perbuatan 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 kusala niat baik yang berakar dari ti hetuka ini ti hetuka nih apa itu ti hetuka ti itu tiga hetu itu akar tiga akar nah kalau dia melakukan perbuatan di sini nih teman-teman ya perbuatannya di sini nih teman-teman ya maka perbuatan kan gini kalau saya kita masih inget gak nih teman-teman kalau teman-teman masih inget nih kama kita bicara perbuatan ya kama ya kama itu ada yang apa ada yang superior ada yang ada yang superior ya ya superior dan inferior kalau yang superior bahasanya bahasa bahasa apa ya bahasa ada masih inget gak ukata sama apa teman-teman masih inget gak bahas satu nih ada yang masih inget gak teman-teman omaka 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 kalau yang superior itu apa namanya uk ukata ukata saya hapus ya karena tulisannya harus u tolong nanti dibantu ya Romo ini udah berapa kali nih saya nih kesulitan ya Romo ukata ukata itu superior kalau yang inferior omaka omaka inget ya karma yang kita lakukan bisa apa bisa ukata bisa bisa omaka omaka kita sedang ngomongin apa nih kita sedang ngomongin kama kama apa kusala kan kama baik ya teman-temannya kusala nah perbuatan baik ini ada tadi kan saya katakan ada yang apa ada yang tihe tuka masih inget tadi apa tihe tihe tuka ya tihe tuka ada yang dui he tuka apa tihe tuka teman-teman tiga tiga akar apa saja aloba adosa amoha kalau dui he tuka hanya dua yaitu apa aloba dan amoha ini pelajaran bab satu nih paham ya teman-teman nah saya tambah lagi disini pakai pakai birunya regak berkurang ya aku aku salah bisa tihe tuka bisa biwi he tuka adosa apanya Romo amoha atau adosa adosa amoha nih oh salah 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 thank you Romo maaf adosa ya jadi perbuatan baik kita ini bisa tihe tuka bisa dui he tuka padahal berdananya sama nih 10 apa 10 kebajikan 10 khama patah kita bilangnya begitu kalau yang maha maha ku salah nih bulatan maha ku salah kan kita bicara maha ku salah MKU ya MKU itu maha ku salah kan bulatannya ada 4 ada 8 biru ya teman-temannya tadi ya kita kembali ke bab 1 kita bagi 2 nih begini mana yang tihe tuka ini tihe tuka aduh sorry ya programnya nih lalu ini adalah yang duhe tuka nah teman-teman sekalian padahal di MKU ini maha ku salah ada yang disebut dasa ku salah kama patah dasa kan bahasa palingnya ya dasa kusala kama patah beda gak dasa ku salah kama patah dengan dasa punya kiria watu beda ya watu kalau ini kalau ini kebalikan dari persepuluh perbuatan buruk tapi kalau ini adalah dana silan nekama panya wiria kanti saca di tanam meta UPK kalau ini kan adalah tidak melakukan pembunuhan tidak melakukan pencurian dan seterusnya tetapi ini semua bagian dari maha ku salah bayangkan anda kalau kita berbicara misalnya perbuatan baik ya berdana misalnya dana yang anda lakukan yang tahu anda sedang melakukan pemberian ini akarnya dua atau tiga anda yang menentukan kenapa kok anda harus tahu belajar tentang kama pacayo kenapa apa untungnya kita belajar kama pacayo gitu kan dari awal saya sering mengatakan sama teman-teman sekalian bahwa yang namanya kama pacayo kalau kita mengerti tentang kondisi karma maka perbuatan kita bisa jadi superior kita bisa memaintains perbuatan kita menjadi superior jangan sampai inferior dalam abidama dikatakan semoga perbuatan kita harus jadi ukata jangan jadi omaka karena disini teman-teman maaf ya saya pakai ini saya pakai warna lain yang kontras ya karena ini teman-teman yang ini nih yang ini nih ya teman-teman saya pakai silang yang ini bisa dua loh teman-teman loh bisa ukata bisa omaka yang ini juga bisa dua loh teman-teman apa bisa ukata kata ya bisa o omaka bayangkan teman-teman bayangkan nih bayangkan ya teman-teman ya perbuatan baiknya sama ya perbuatan baiknya sama nih dan kalau kita bicara punya kiri waktu ya dasa punya dasa dasa paramita ya dasa paramita ya dasa paramita ya dasa dasa paramita adalah dana sila nekama apanya wiria kantisaca di tanam metau pk berdana aja contoh berdana perbuatan salah satunya dari maku salah yang kita ambil misalnya dana kalau anda tidak belajar tentang kama pacayo maka anda tidak akan pernah paham bahwa perbuatan baik anda tiga akar satu akar anda pergi jauh-jauh ke satu tempat dimana ada bante tinggal di sana anda membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di sana tapi kalau anda tidak berdananya tidak Tihetuka kita pergi bisa rame-rame nih dana nih ya bisa 4, 5, 6 mobil tapi ada yang berdana dengan Tihetuka ada yang berdana dengan Dehetuka yang Tihetuka ada yang berdana dengan Ukhata ada yang berdana dengan Omaka yang Dehetuka ada yang berdana dengan Ukhata ada yang dengan Omaka kalau berbuat baiknya ini kenapa sih kok saya berdana di Wihara yang sama kepada Bikusangga yang sama kalau dana Paramita kepada Wihara yang sama dengan nominal yang sama tapi kenapa kok hidup dia lebih bahagia kenapa kok hidup dia lebih maju karena kita belajar abidamanya kepoh jadi polisi buat orang lain ya tapi kalau kita sekarang belajar abidamanya dengan baik oh ternyata kenapa kalimatnya jadi perenungan kenapa kok dia lebih maju kenapa dia lebih berhasil kenapa dia bisa lebih gitu kan ya itu karena mungkin setiap kali berbuat baik setiap kali kusala kama setiap kali berbuat baik kusala kama dia selalu menggunakan Tihetuka ada tiga akar yaitu Aloba, Adosa, dan Amoha selain Tihetuka dia menjadi superior tidak menjadi inferior karena nanti teman-teman kita akan belajar kama kalau kita belajar kama kita belajar apa Wipaka buah perbuatan baik yang superior dan inferior yang Tihetuka dan Duhetuka yang Okata dan Omaka ini akan menghasilkan buah yang berbeda-beda akan menghasilkan buah yang berbeda-beda nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya udah paham ini ya sekarang kita mau lihat yang Tihetuka ya saya kembali ke program Eko Rudy kalau taruh cepat kasih tahu ya sekarang saya anda berbuat baik tiga akar nih nih ada kalimatnya tuh ya tiga akar ya ini tiga akar ya satu dua tiga empat ini semua tiga akar kalau perbuatan ini gini loh perbuatan ini teman-teman yang tiga akar yang empat tadi ini kalau dia ukata apa itu kalau ukata apa teman-teman kalau ukata super superior kalau teman-teman melakukan perbuatan ini yang empat ini dengan ukata apa sih Roma ukata itu bagaimana lihat di bab satu lagi ya ukata itu kalau munca cetana puba cetana dan apara cetananya harus soma nasa kita belajar perasaan pernah kan pada saat sebelum berdana pada saat berdana pada setelah apa sebelum saat sesudah puba cetana munca cetana dan apara cetana sebelum sebelum saat dan sudah berdana anda bisa menjaga kualitas batin anda sampai soma nasa gak gampang makanya belajar abidama itu dengan memperhatikan abidama itu susah contoh kita sering misalnya kalian yang minta kita sering berdana ke daerah yang sejuk misalnya ada kita punya dua tempat favorit di sana tiga tempat bahkan ya ada tempat yang mulia asin keminda ada tempat maha wihara di jawi ada di taman sari misalnya kita sering kesana anda bayangkan ketika anda punya niat yang baik dengan penuh soma nasa untuk menuju sana anda membutuhkan waktu satu jam satu jam setengah kalau kita berangkat pagi bisa satu jam setengah baru sampai mengkondisikan satu jam setengah itu supaya terus soma nasa kan susah apalagi anda nyetir apalagi kita darah tinggi macet sedikit kita ngomel kita mengumpatkan apa kekesalan kita itu saja sudah susahnya minta ampun untuk mempertahankan soma nasa soma nasa dari puba cetana ke munca cetana anda membutuhkan usaha yang keras dengan penuh mindfulness itu gak gampang makanya kenapa semua perbuatan baik kita itu kalau dikatakan sebagai ukata ukata itu superior ya itu agak susah ya nah maka ada itu kita lihat nih ya perbuatan ini perbuatan baik yang kita lakukan ini ya teman-teman ya kalau tiga akar ini kan tiga akar kan kita melakukannya dengan tihetuka ukata mahat pusala maka hasilnya adalah siapa yang tahu teman-teman berapa hasilnya berapa hasilnya hasilnya 16 perbuatan baik disini wipakanya 16 apa saja wipaka 16 di kehidupan saat ini menerima ahetuka ahetuka apa ini ahetuka kusala wipaka nih 1 2 3 4 5 6 7 8 apa sih itu ahetuka ahetuka kusala wipaka itu ahetuka kusala wipaka itu ahetuka kusala wipaka itu adalah ini mata nih kita anggap contoh mata bisa dapat melihat yang indah-indah selalu bertemu dengan kalayanamita yang baik ketemu dengan para pabajita ketemu dengan kalayanamita matanya selalu menangkapnya objek yang bagus-bagus itu dapat dari mana dapat dari maha kusala yang tihetuka tapi yang ukata harus yang superior hasilnya di kehidupan saat ini dia bahagia nggak pernah mengalami susah diterima di periksa ini adalah yang disebut pawati eh sorry pawati kamajarupa pawati kamajarupanya dapat apa dapat delapan yang patisan di kamajarupanya dimana perbuatan baik yang disini yang tihetuka yang ukata membuat dia lahir di satu alam manusia dan enam alam dewa inilah tempatnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan maha wipaka ditambah dengan delapan ahituka kusala wipaka totalnya berapa teman-teman enam belas ya dapatnya kita enam belas kenapa bisa dapat enam belas karena perbuatan baik yang kita lakukan anggap sejak misalnya berdana dengan kita tidak mampu mempertahankan puba cetana munca cetana dan apara cetana apa itu puba munca dan apara teman-teman harus lihat lagi bab satu ya jadi teman-teman masih mempertahankan kondisi sampai soma nasa sampai dengan hati gembira dan anda menjadikan perbuatan dana itu menjadi ukata ukata itu superior sehingga apa wipakanya wipakanya di kehidupan saat ini dibahagia senang gak pernah mengalami susah tuh suka tubuh saja mengalami suka suka sahagatang kaya winyanang ya tubuh saja senang jarang mengalami susah jadi kalau tubuh kita selalu bahagia senang dapat yang enak-enak kita berarti kita sedang menerima buah wipaka dari maha kusala maha kusala dan buah ini mestinya buah yang di ahituka di ahituka kusala ini itu bisa superior bisa inferior bisa di ahituka bisa ahituka semua ngalamin tapi yang ini bisa membuat kita lahir dimana di satu alam manusia atau enam alam dewa kita lihat nih temen-temen jadi perbuatan baik yang kita lakukan ini bisa membuat nih temen-temen lihat tuh ya kalau kita lahirnya kita sedang ngomongin yang 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 ukata ya yang tehituka maka satu 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 dua tiga empat lima enam tujuh adalah tempat dari hasil perbuatan maha kusala maha kusala yang yang dui hetuka yang ti hetuka kalimatnya yang ukata bisa derima itu kita kita bisa membuat kita lahir di alam manusia alam catu marajika tawatim sayama tusita nimarati dan paritem sawati lalu apa yang membedakan antara antara di hetuka pugala dengan di hetuka pugala romo ya kalau di hetuka pugala mungkin anda jadi raja di alam dewa kalau anda di hetuka mungkin anda jadi pengikutnya raja di alam dewa gitu ya karena di alam sana kan ada raja-raja juga nah atau kalau anda lagi di alam manusia mungkin dengan di hetuka anda anda memiliki kecantikan memiliki usia panjang memiliki kekayaan dan seterusnya begitu ya teman-teman jadi teman-teman sekalian kita sekarang tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan yang di hetuka ini ya kalau dengan penuh kesenangan pada saat sebelum saat dan sesudah maka dia menjadi ukata hasilnya jadi 16 dipawati dipawati dipatisandi kamajarupa paham sampai situ ya teman-teman ya nah sekarang jadi kita sudah tahu ya sekarang ya yang sedang kita bahas adalah yang ini nih di hetuka kita sedang membahas di hetuka yang ukata di hetuka ukata hasilnya berapa teman-teman jadinya hasilnya berapa 16 16 hasilnya 16 8 8 8 8 yang apa nih ahetuka ahetuka kusala kusala wipaka yang wipaka yang kedua adalah maha 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 wipaka wipaka ya teman-teman ya sampai gitu ya dipahami ya sekarang bagaimana kalau kita melakukan perbuatan ya perbuatan baik ya tiga akar tapi tidak ukata hanya omaka kenapa bisa di omaka karena puba cetana munca cetana apara cetana di momen ini kalau kita tidak bisa mempertahankan soma nasa soma nasa maka menjadi omaka sayang kan teman-teman sayang ya di momen ini kok jadi kecil ya di momen ini teman-teman sekalian di momen ini kenapa bisa di omaka hanya karena di apara cetana kita tidak soma nasa hanya upekas saja artinya kita telah mengotori akuan mengotori perbuatan baik kita buahnya jadi apa jadi ada uletnya nah karena jadi ada uletnya maka apa yang terjadi jadi omaka saja kalau jadi omaka berapa hasilnya hasilnya ini potong hanya jadi empat saja ya empatnya yang mana romo yang nyana wipayutang atau nyana nyana sampayutang hanya empat maha wipaka tapi yang nyana wipayutang tapi yang nyana ini pati wipayutang saja jadi delapan ditambah empat totalnya jadi berapa 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 dua belas dua belas teman-teman teman-teman jadi teman-teman sekarang tahu ya kalau kita melakukan perbuatan baik yang disebut mahaku salah tadi perbuatan baik kita dilakukan dengan tiga akar tapi kita tidak dapat mempertahankan diapara diapara cetananya sampai oleh Somanasa maka perbuatan baik kita yang yang sudah kita lakukan tadi hanya menjadi omaka diwihet tihetukah omaka ketika menjadi tihetukah omaka maka hasilnya hanya dua belas apa itu lahir sebagai manusia sebagai dewa catumah rajika tawatim saya matusita dan emarati hanya makhluk yang dua akar saja dan kita menerima kebaikan dari kehidupan saat ini dengan penuh kebahagiaan yaitu ahetukah kusalah wipaka ahetukah kusalah wipaka sekarang dari situ kita tahu gak teman-teman rugi gak rugi ya teman-teman jadi kalau gitu kenapa kita bisa menjadi manusia yang 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 kenapa kita tidak pernah menjadi artinya gini kita bisa kenapa kita bisa terlahir jadi manusia dan dewa yang yang hanya diwihet tukah disini nih buahnya karena pada saat kita melakukan perbuatan baik hanya sampai di omaka hanya sampai di omaka saja karena hanya sampai di omaka berarti tidak superior tapi inferior kenapa bisa inferior karena pada saat pubah muncak cetananya soma nasa tapi setelah berdananya aparanya kita gelo atau kita aduh tadi saya dananya jangan kesini nih ternyata dia dana yang banyak nih terimanya maksudnya kebiku yang itu tuh atau kesamanera yang itu tuh kasihan dia nah itu udah kita udah mengoteri sedikit buahnya sehingga yang tadinya 16 kita terima jadi hanya tinggal 12 teman-teman bagaimana dengan perbuatan yang duih itu kak ini sekarang ya ya ini ya teman-teman ya kita kembali lagi ke tulisan saya ya kita kembali ke tulisan saya kita lihat disini teman-teman kita kita disini ya biar dibeli dapat ya kita kembali kita lihat tulisannya tadi kan kita berbicaranya kan ini kan yang ini kan yang tih itu kak sekarang kita bicara yang ini yang duih itu kak yang ini ya ini ya ini adalah kelompok apa duih tu kak ya cuman duih itu kak tadi duih itu kak bisa apa bisa apa u kata bisa o maka kalau dia dua akar ini dengan u kata maka wipakanya 12 cita 12 cita sama dengan perbuatan ini perbuatan duih itu kak u kata berakibat sama seperti orang melakukan perbuatan baik dengan dih itu kak tapi yang o o maka perbuatan dih itu kak o maka dengan perbuatan dih itu kak u kata kalau berbuah hasilnya sama hasilnya sama hasilnya sama apa hasilnya empat maha kusala yang nyana wipa yutan baik yang asang karikang maupun yang maupun yang sasang karikang baik yang soma nasa yang soma nasa maupun yang upk apalagi hasilnya hasilnya delapan aku salah A AB a H WPK b Hart 42 totals Padahal perbuatan baiknya berdana lho. Bantenya sama yang kita danain. Wiharanya sama yang kita danain. Jauhnya sama yang kita penggihin. Dananya jumlahnya sama. Jubahnya sama. Obat-obatannya sama. Tapi hanya dua akar. Aloba dan Adosa. Minus Amohan. Kita mempertahankannya sampai Ukata. Dari Munca, Puba dan Aparanya sampai Somanasa. Hasil jaman 12. Ini berarti perbuatan yang ini. Ini perbuatan yang tadi. Bisa menghasilkan apa? Lahir di mana? Yang ini lahir di mana? Satu alam manusia. Enam alam. Dewa. Tapi yang akarnya berapa? Dua saja. Perbuatan baik yang kita lakukan. Bisa mengkondisikan kita lahir di alam manusia. Di enam alam dewa. Yaitu catomah rajika tawatim sayamatu sikta dan imarati. Dan tetapi hanya makhluk yang. Makhluk yang apa? Makhluk yang hanya. Makhluk yang hanya ini. Makhluk di sini tapi yang hanya dua hetuka saja. Jadi makhluk yang hanya dua hetuka. Siapa yang bisa dilahirkan jadi dua hetuka putu jana atau pugala. Berarti mereka yang melakukan. Tahu ya nanti teman-teman di bab lima. Berarti siapa yang bisa melakukan ini? Berarti ini buah akibat apa? Pusala tihetuka omaka. Atau siapa lagi? Atau duihetuka. Apa lagi? Duhetuka ukata. Jadi lahir sebagai alam manusia. Tinggal di alam dewa catomah rajika. Tawatim sayamatu sitani manarati dan parantia wasawati. Tapi makhluk yang hanya duihetuka. Duhetuka apa? Hanya dua akar saja. Eh, sorry. Hanya dua akar saja. Eh, kok jadi begitu sebentar ya. Hanya duihetuka saja. Paham ya teman-teman ya? Sampai situ ya. Nanti cirusi kalau enggak kurang nanti ketanya aja gak apa-apa. Jadi langsung biar terapan-terapan sanggung ya. Sekarang kita lihat lagi. Ini program kurudu bagus. Harus di-download ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman sekarang ini yang menjadi yang masalah ini. Kok saya lari ke sini ya? Kita lari ke tulisan dulu ya. Sekarang ini nih, perbuatan ini nih. Perbuatan aku, perbuatan kusala. Kusala kama. Tapi yang duihetuka. Tapi omaka. Udah duihetuka, tapi omaka. Apa hasilnya? Hasilnya hanya delapan kusala kusala. Aku ahetuka. Kusala wipaka saja. Jadi kalau perbuatan baik yang kita lakukan ini teman-teman sekalian. Kalau dia omaka. Kalau dia omaka. Tidak membuat kita lahir jadi apa? Jadi manusia loh. Sama enam alam dewa loh. Perbuatan baik yang kita lakukan dua akar. Berdana setengah-setengah. Belajar dama setengah-setengah. Romo Ardi ya. Bab satu ikut. Bab dua enggak ikut Romo. Misalnya. Setengah-setengah. Kalau setengah-setengah perbuatan baiknya. Hasilnya cuma ini. Hasilnya hanya apa? Dan inilah. Tapi secara Pati Sandika Majarupa. Lahirnya di sini. Lahirnya sebagai apa teman-teman? Sebagai apa? Sebagai Manusia Cacat Dan Dewa Rendang. Jadi kalau kita sekarang tahu Ada anak yang mungkin bibirnya sumbing. Matanya mungkin picep. Lalu tangannya buntung. Dan sebagainya. Dan sebagainya itu. Bukan karena Kalau yang sumbing bukan karena papahnya tukang mancing. Jadi sumbing. Tidak. Karena di masa lalu. Ketika dia melakukan perbuatan baik. Dengan dua akar. Dengan dua akar. Tapi dengan omaka. Apa itu omaka romo? Tidak sungguh-sungguh. Tidak menghasilkan apa teman-teman? Tidak menghasilkan buah di kehidupan yang akan datang. Lahir sebagai manusia sempurna. Dan enam alam dewa yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi lahir jadi apa? Jadi manusia cacat. Atau manusia yang lahir dengan cacat sama manusia alam dewa rendah. Karena kalau kita bicara nanti di bumi 31. Di bab lima. Yang disebut alam dewa catumah rajika. Kita exit ya. Yang disebut dengan alam dewa catumah rajika nanti ini. Dewa yang paling rendah saja. Ini ya dewa catumah rajikan. Dewa rendah saja nih teman-teman ya. Itu dalam kitab komentar. Suta-suta dijelaskan. Di masa itu ada gunung maha meru. Gunung tertinggi di waktu itu. Nah di gunung maha meru. Di atas puncak gunung maha meru. Kata Syabsuci bilangnya begitu. Tinggallah alam dewa catumah rajika. Di atasnya lagi ada tawah timsa. Jadi ini catumah rajika. Kenapa sih kita membuat diagram bumi. Pakai urutannya begini nih. Sesuai dengan kondisi. Di atas alam manusia. Di puncak gunung atas gunung maha meru. Ada alam catumah rajika. Di atasnya lagi ada tawah timsa. Untuk dua alam ini. Dewa rajanya atau raja dewanya sama. Yaitu siapa? Di agama Hindu disebut Dewa Indra. Di agama Buddha disebut Dewa Saka. Di sini ada ajar dewa lagi. Nanti kita di bab lima kita belajar. Suyama kalau tidak salah. Tusita adalah alamnya banyak para bodhisatta yang setempat singgah. Nima Narati mampu menciptakan ciptaannya. Tapi tidak mampu menciptakan ciptaannya sendiri. Membantu orang untuk menciptakan kekuatan, kesaklian. Yang di sini adalah aram paramita wasawati. Dia mampu menciptakan kekuatan. Dan juga membantu orang lain untuk membuatnya. Nanti kita belajar mentil. Di bab lima. Jadi teman-teman. Dari sini kita tahu ya. Betapa ruginya kita. Kalau kita berbuat baik. Sudah capek-capek. Sudah jauh-jauh. Hanya berapa akar. Hanya dua akar. Tapi tidak sungguh-sungguh. Hanya omaka. Maka perbuatan baik kita. Berbuahnya. Berbuahnya tidak apa? Tidak menjadi. Pati Sandika Majarupa. Hanya apa? Hanya pawati. Jadi Pati Sandi juga sih. Pati Sandika Majarupa juga. Tapi Pati Sandika Majarupa jadi apa? Jadi manusia cacat atau dewa rendah. Dan sepanjang kehidupannya. Ya begini. Kalau manusia yang cacat misalnya. Karena dia tidak bisa bekerja jadi tukang minta-minta. Sepanjang hidupnya minta tolong ke seorang lain. Seandainya begitu. Kita selesaikan. Bikit lagi. Jadi teman-teman itu di situ. Nah sekarang ini. Ini perbuatan baik di sini. Yang disebut jana pertama. Pertama jana. Kusala Citang. Maka jana kusala Citang ini ya. Akan membuat makhluk-makhluk. Atau perbuatan baik dia. Langsung berbuah sesuai dengan jana yang dilakukan. Atau jana yang sudah dihasilkan. Makanya nanti teman-teman juga belajar di bab lima terkait dengan yang disebut Garuka Kama. Kalau kita berbicara Garuka Kama. Ini teman-teman ya. Kalau kita berbicara Garuka Kama. Kita bicara Garuka. Garuka Kama. Ini ada dua. Ada yang aku salah. Garuka Kama. Ada yang kusala Garuka Kama. Apa itu yang aku salah Garuka Kama? Itu pancanan taria Kama. Seperti membunuh ibu, membunuh ayah, melukai sama-sama Buddha. Lalu membunuh seorang arahat, memecah belah sangga. Dan terakhir sebenarnya kalau di Abidama ada yang namanya dituju Kama. Jadi memiliki pandangan salah. Itu langsung berbuah di alam neraka wici. Tapi kalau, ini raya ya. Tapi kalau kusala Wigaruka Kama. Kalau dia mencapai jana pertama. Maka dia buahnya lahir di alam jana pertama. Yaitu alam apa? Masih ingat jana pertama itu apa? Teman-teman, seberkali-kali saya mengatakan. Kalau kita ingin belajar Abidama. Harus kuasai 31 alam kehidupan. Harus kuasai 31 alam kehidupan. Inilah jana pertama. Brahma Pari Saja, Brahma Purohita, Maha Brahma. Lihat. Ketika saya klik di sini. Ketika saya klik di sini. Brahma Pari Saja, Brahma Purohita, dan Maha Brahma. Dia satu leading loh teman-teman. Se-level nih. Beda dengan ini nih. Lalu kenapa Romo? Kok Wipakanya kan dia jana pertama nih. Satu leading nih. Satu level nih. Tapi kenapa kok ada Brahma Pari Saja? Lihat. Kita lihat Brahma Pari Saja. Kumpulan alam Brahma. Sorry salah-salah. Bari Pari Saja adalah kumpulan alam Brahma. Saya riset dulu lah. Lihat teman-teman takutnya. Ini ya teman-teman. Brahma Pari Saja. Kumpulan Brahma. Lihat ada setengah asan kea. Ini yang mempengaruhi nanti. Setengah asan kea itu adalah batas usianya. Lalu ada Brahma Purohita. Penasihat Brahma. Usianya setengah asan kea. Ada Maha Brahma. Satu asan kea. Alam Brahma besar. Di sini ada alam. Kalau cerita tentang. Di sini ada alam Brahma Baka namanya. Pernah tinggal di sini. Di alam Maha Brahma. Yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sang Pencipta. Gitu ya. Lalu kenapa sih Romo? Di jana satu. Satu level dia. Cemenwi takawi cara piti suka ikat gata. Tapi ketika dia berbuah nanti. Kenapa ada alam yang sejajar seperti ini? Kalau Anda naik pesawat, ada kelas VVIV, ada kelas bisnis, kelas ekonomi, sama kelas sekutip misalnya. Gitu ya. Pasti bayar tiketnya beda enggak? Beda. Ketika Anda mencapai jana pertama, ada yang mahir, ada yang enggak mahir, ada yang tika, ada yang manda. Mesti ingat itu? Itulah yang mempengaruhi ketika dia nanti. Apa namanya? Pati Sandi memiliki kamar jarupannya adalah menjadi Brahma Pari saja. Brahma Purwohita dan Mahabrahma tergantung wasi, tergantung juga apakah dia manda atau tika, dan sebagainya. Untuk Brahma jana dua yang mana? Ini ingat apalin. Brahma Paritaba. Saya riset dulu. Ya teman-teman tahu. Brahma Paritaba, Apamanaba, dan Abbasara. Yang membedakan usia. Dan Abbasara adalah nenek moyang kita sesuai dengan aganya sutan. Usianya berapa lama? 8.000 Mahakapa. 8.000 Mahakapa. Ini adalah tempat jana kedua. Kalau kita mencapai jana kedua, maka tempatnya, lahirnya kita di situ. Ya teman-teman ya. Nanti jana tiga tempatnya di mana? Di situ juga. Nah jana empat baru di sini. Parita Suba. Apamanasuba. Subakinha. Jana lima di mana? Wehapala. Asanya Sata. Nanti asanya Sata sendiri ya. Dia termasuk di dalam asanya Sata Kamaja Rupa. Karena di alam asanya Sata Kamaja Rupai. Ini dia tidak punya rupa. Eh tidak punya rupa. Tidak punya mebatin. Hanya punya rupa saja. Manekin dia lah itu. Ada Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Mereka adalah mereka-mereka yang sudah mencapai jana lima. Kita sudah bahas itu ya. Kalau yang rupa bumi pertama, lahirnya di sini. Ini lahir di sini. Ini contohnya misalnya. Kita exit lagi. Ini teman-teman. Karena sudah mau jamnya. Nanti kita tanya jawab. Jadi ini teman-teman ya. Kalau Anda lahir di dalam. Anda memiliki jana pertama. Maka Anda akan menerima buah Wipaka di jana pertama. Kalau Anda punya jana kedua. Maka Anda akan menerima buah di jana kedua. Jana ketiga, jana ketiga. Empat keempat. Lima kelima. Kalau Anda akasannya. Anda akan memiliki lahir di dalam akasannya. Akasan Ancaya Tanah juga. Kalau Anda winyanan Caya Tanah, Anda akan juga berbuah di alam winyanan Caya Tanah. Kalau Anda di akincanan Caya Tanah, Anda akan juga berbuah di akincanan Caya Tanah. Dan kalau Anda punya kamar baik yang namanya newasan Ancaya Tanah, yaitu alam arupa empat atau alam jana sembilan. Anda akan menerima buah di alam newasan Ancaya Tanah. Dia enggak akan pindah. Enggak mungkin perbuatan akasan Ancaya Tanah bisa lahir di sini. Enggak mungkin newasan Ancaya Tanah bisa lahir di sini. Dia ikut dengan perbuatannya. Dan kalau orang melakukan perbuatan baik di Sotapati Maga, maka akan berbuah di Sotapati Pala. Seorang Sakadagami Pala ketika dia berlakukan perbuatan ini, maka dia pasti akan berbuah di Sakadagami Pala. Seorang Anagami Maga ketika dia melakukan Cetanahnya, maka akan berbuah di Anagami Pala. Seorang Arahata Maga, Cetanahnya, waktu mencapai arahat, dan buahnya pasti di Arahata Pala. Itu sekedar tambahan. Nanti untuk yang lebih detilnya, nanti Kama itu dibagi macam-macamnya. Kama yang nanti, kalau kita bicara di Nanakanika misalnya, teman-teman nanti akan ketemu dengan Dita Dama Wedaniya Kama, akan ketemu dengan Upaja Wedaniya, akan ketemu dengan Aparaparya Wedaniya, dan sebagainya. Jadi artinya, di situ Anda akan tahu bahwa yang namanya perbuatan hasilnya itu bisa di kehidupan saat ini, di kehidupan akan datang, dan seterusnya. Itu akan kita bahas, nanti di bab 5. Begitu, Kauawi dan Cilusi, serta teman-teman yang lain, mungkin ada tanya-tanya, saya persilakan. Ya, terima kasih Rumorubi atas herinnya. Teman-teman yang mau bertanya, silakan present atau isi kolom chat. Ada yang mau tanya, saya persilakan. Mohon izin bertanya, Romo. Iya, silakan Pak Anggoro. Anggawaru, maaf. Anggawaru, ya. Saya itu masih kurang paham tentang penjelasan Romo yang kemungkinan-kemungkinan seorang bugala itu terlahir dengan latar belakang, apakah dia melakukan perbuatannya upaka atau omaka. itu perbuatannya itu apakah dilakukan sepanjang kehidupannya ataukah. Karena kan seorang berbuat, boleh dikatakan gampangannya kan abu-abu ya Romo ya. Kadang bisa putih, kadang bisa hitam, gampangannya lah pandangan orang awam begitu. Kan tidak selalu, mungkin tidak selalu dia melakukan itu upaka. Pada bulan ini mungkin dia upaka, kemudian besoknya mungkin dia tidak bisa menjaga, dia bisa jadi omaka. Terus kira-kira kalau kemungkinan besar kan seperti itu. Jadi apakah nanti kehidupan selanjutnya sebagai padik sandinya itu bagaimana? Karena kan yang saya tahu itu kan ada karma yang menentukan pikiran terakhir atau karma kebiasaan, nah hubungannya sama itu bagaimana? Saya kurang jelasnya di situ. Saya memang dari dulu membaca buku Asin Kempinda juga tertulisnya seperti itu. Jadi karma itu berbuahnya di dua saat, di patik sandi dan di setanjang kehidupan. Cuman ya saya bingungnya di situ aja. Baik, saya jawab begini Pak Anggawaro ya. Mudah-mudahan jawaban saya, apa namanya, membuat Pak Anggawaro bisa, apa namanya, ini Pak, kita harus mengerti cita witi kan Pak. Kita sedang belajar cita witi kemarin kan? Kita bicara cita witi. Atau kita belajar cita witi ini ya. Satu momen kesadaran kesadaran hanya mengambil satu objek Pak. Kalau satu momen cita witi muncul kan hanya satu objek kan? Ya kan Pak ya? Ya, ya Pak. Dan Bapak tahu dong di satu momen kesadaran itu ada jawabanan nggak Pak? Ada ya. Ada Pak. Ada. Ada kan? Kita bicara misalnya, kita bicara cita witi di pintu kesadaran mata misalnya. Caku nih ya Pak. Iya. Di pintu kesadaran mata caku. Gitu ya. Makanya kenapa? Nanti saya lihat nih. Kita bisa caku winyana. Pintu kesadaran mata nih ya. Caku winyana nih Pak ya. Bagaimana objeknya? Kan ada 17 gerbong kan ya Pak ya? Iya benar. Bawa atita bawangga, bawangga calana, bawangga paceda. Dia terjadilah, di bawangga paceda ini terjadi perpisahan antara objek yang lalu ke objek saat ini. Melalui pintu apa? Melalui pintu yang disebut sebagai panca duara. Setelah panca duara, yang bekerja adalah caku winyana. Setelah caku winyana, yang bekerja adalah sampat di cana. Setelah diterima, diperiksa. Di investigasi. Sampat di cana adalah santirana. Setelah di investigasi, diterima, maka diputuskan wotavana. Kalau setelah diputuskan, jadi apa dia Pak? Jadi kama. Kamanya apa nih? Anggap contohnya, aku salah atau kusalah Pak? Misalnya kita bicara kusalah aja Pak ya. Kusalah, maka jadi biru-merah dia Pak. Kalau dia tidak berbuah di kehidupan saat ini, jadi apa ini Pak? Ini kan buahnya, perbuatan ini nih, yang caku winyana ini Pak. Ini kan caku winyana ini ya. Aku salah ya, kita bicara merah ya. Kalau dia tidak berbuah di kehidupan saat ini, dia berbuahnya di mana Pak? Di bulatan ke-7. Ini kehidupan saat ini ya. Suka kayak winyana. Ini jawana 1 ya Pak? Kalau dia tidak berbuah di jawana 1, dia akan berbuah di jawana 7. Jawana 7 ini adalah buah yang mungkin muncul setelah kehidupan saat ini Pak. Kalau dia sudah berbuah di sini Pak, maka sepanjang kehidupan dia sampai mencapai arah HF, sampai dia mencapai parinibana, dia akan terus berbuah. Dia kalau tidak berbuah di sini nih Pak, kan nggak semua perbuatan. Yang bisa berbuah di kehidupan saat ini kan kalau Garuka saja Pak. Jita Dama Wedi Anakama kan yang berat sekali nih, baru dia bisa berbuah di kehidupan saat ini. Kalau dia nggak berbuah di kehidupan saat ini kan, berarti kan dia berbuah di kehidupan saat yang datang. Ya Pak ya, di kehidupan setelah saat ini. Kalau di momen kehidupan saat ini tidak berbuah, dia jadi Ahosi. Nanti di babnya kita belajar ya, Ahosi. Itu Bapak bisa bayangkan. Jadi perbuatan caku winyana yang aku salah, kalau dia nggak ditadama widaniyakama, kalau nggak dia berbuah di kehidupan saat itu, dia tidak akan berbuah. Kalau di kehidupannya akan datang dia berbuah, ingat Pak, kita menanam biji mangga, kalau sudah kita tanam, dia akan jadi pohon. Dia akan jadi pohon, dia akan berbuah. Buahnya satu atau banyak, Pak? Banyak. Biji mangga yang saya tanam, kalau dia sudah berbuah, buahnya satu atau banyak? Kan saya tanamnya biji satu nih, Pak. Saya tanam biji satu. Kalau berbuah, buahnya satu atau banyak, Pak? Banyak. Buahnya banyak. Kalau buahnya banyak, buahnya saya petik habis nih, tahun ini, saya tanya sama Bapak lagi. Tahun depan dia berbuah lagi, Pak? Berbuah lagi. Berbuah lagi. Yang berbuah terus-menerus itu adalah jawana dua, jawana tiga, jawana empat, jawana lima, jawana enam. Kita sudah pernah belajar itu, Pak. Kemarin kita bicara rekaman. Kayaknya rekaman kita ada beberapa kali minggu yang lalu. Ini, ini, Pak, akan terus berbuah. Kapan dia berakhir, Pak? Kalau dia akan berhenti, kalau Bapak sudah saupadisesanibana atau parinibana. Kalau Bapak belum parinibana, maka buahnya akan terus berbuah. Ini perbuatan cakuinya yang ini, Pak. Selesai dulu nih, Pak. Padahal ini Bapak bikinnya satu per sepuluh pangkat dua belas. Setelah Bapak berbuat ini, Bapak sekarang apa? Misalnya karena melihat, dia timbul apa? Timbul nafsu misalnya. Yang bekerja apa sekarang? Kayak. Tubuh nih. Misalnya. Ini lenyap, momen tubuh muncul lagi, Pak. Momen tubuh lenyap, jadi buahnya beda-beda-beda, Pak. Dari kitawiti, Pak. Paham maksudnya, Pak? Iya, seperti itu, Pak. Jadi Bapak tidak bisa mengetahui. Makanya kalau kita bicara, nanti kalau Bapak bicara suta dan dasa, dasa bala tata gata. Dasa bala tata gata itu, hanya seorang tata gata yang bisa mengetahui bahwa ketika karma ini sedang saya berbuah, apa sih perbuatan apa yang saya lakukan di masa lalu, sehingga saya hari ini menderita. Sehingga hari ini saya punya kesulitan. Sehingga hari ini punya masalah. Buddha hanya Buddha yang punya kekemampuan itu. Jadi kita tidak pernah tahu, karena sudah terjadi apa, Pak? Akumulasi yang begitu panjang. Makanya ajaran sang Buddha adalah Kenapa kita berusaha untuk menghindari perbuatan jahat? Karena perbuatan jahat yang sudah kita lakukan di setiap momen kehidupan yang tidak terhingga itu, Pak, sudah banyak dan pernah belum berbuah lagi, Pak Anggawarro. Kalau sekarang saya berbuat buruk lagi, yang lalu saja belum berbuah, Pak. Gitu ya, Pak Anggawarro. Jadi Pak Anggawarro kita tidak bisa itu. Jadi momen mata saja masih menghasilkan karma. Nanti momen tubuh menghasilkan karma. Nanti momen telinga menghasilkan karma. Karmanya sudah. Makanya dalam 24 jam kita membuka, 6 pintu indriya kita terbuka, berapa banyak karma sudah kita ciptakan. Dan masalahnya, kalau biji sudah kita tanam, biji mangga sudah kita tanam, perbuatan sudah kita tanam, buahnya sudah tidak terhingga. Kalau jadi jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7, perbuatan yang sudah kita lakukan, sampai kita parinibana. Kalau nggak sampai parinibana, nggak akan pernah berhenti dia berbuahnya. Apa contohnya? Contohnya misalnya sama-sama Buddha. Jadi sama-sama Buddha itu kan pernah 2 sakit yang menderita, yang membuat dia menderita terus. Yaitu sakit pinggang dan sakit perut. Sakit pinggang disebabkan oleh, di masa sebelum jadi seorang calon Buddha, Buddha Gautama pernah melakukan penggulat. Lalu yang kedua, dia kenapa dia sakit perut menerus, bahkan kita tahu ya, sakit perutnya sang Buddha membuat beliau parinibana. Lebih cepat. Kenapa? Karena di masa sebelum jadi calon Buddha, dia pernah jadi dokter, dan pernah mengobatin orang, tidak bayar, akhirnya dia sembuh, tapi ngakunya tidak bayar, tidak sembuh, karena kalau sembuh, dia harus bayar, kalau tidak sembuh, dia tidak bayar. Akhirnya dokter yang sebelum masa lalunya jadi Buddha itu, dia kasih racikan obat, membuat si pasien ini jadi sakit perut. Dan apa yang terjadi? Sampai setiap hari Buddha diare. Kapan perbuatan itu sudah dilakukan dari masa long-long time ago yang lalu, yang tidak pernah terkira itu? Tapi Buddha tahu. Dan buahnya masih dirasakan saat ini. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Buddha sakit perut, dengan kita sakit perut sama enggak apa sakitnya Pak Anggawaro? Sama. Sama. Responnya yang berbeda. Tapi respon kita yang berbeda. Begitu. Nah, cara kita merespon itulah yang jadi kama. Kalau sang Buddha kan jadi kiria. Karena sudah arahat kan. Kalau kita sakit perut, waduh kita nyalain orang lain. Gara-gara makan cabai ini kebanyakan. Gara-gara saya dikasih minum sama si A nih. Jadi, sudah menerima buah karma buruk, kita masih melakukan karma buruk lagi. Dengan cara menjadi polisi buat batin orang lain. Begitu Pak Anggawaro. Dimahami ya Pak? Ada lagi yang mau tanya? Ya, teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Ya, Pak Koawi, silakan. Ya, teman-teman, silakan yang mau bertanya. Malah Pak Romo, saya mau tanya. Tapi, mohon maaf sebelumnya kamera laptop saya error, jadi nggak bisa nyala ya. Dengan siapa ya? Dengan Eka. Oh ya, Eka ya. Romo, saya mau nanya mengenai tentang karma pikiran ya. Misalnya nih, saya berpikir hal negatif tentang sesuatu hal. Apakah itu sudah menjadi buah karma yang langsung tertanam? Kan, padahal gini. Saya kan cuma berpikir ya. Tapi tidak melakukan dengan perbuatan gitu, Pak. Baik. Bu Eka, ini saya jawab ya. Pakai whiteboard ya. Kita ambil se-example saja ya. Misalnya, contoh. Kan kita bicara kama kan melalui tiga lubang. Kama dihasilkan melalui tiga lubang kan? Waci. Ucapan gitu kan. Waci kama. Lalu, kaya kama. Terus apa lagi? Mano yang tadi sampaikan oleh Bu Eka ya. Mano kama ya. Dari semua perbuatan ini, kalau kita bicara kama tentu ada dua. Ada aku salah dan aku salah kan? Aku salah sama aku salah. Dari semua perbuatan ini, yang paling rendah, yang tidak dapat menghasilkan Pati Sandi adalah Mano kama. Karena ketika Anda tertidur, lalu Anda bermimpi, Anda ingin Anda mukulin saya, ya, ya, CK, Ibu Eka ya, kan Anda melakukan perbuatannya dengan Mano kama. Gitu kan? Tapi itu tidak menjadi Pati Sandi, tidak akan menjadikan, kehidupan akan datang, bisa membuat Anda lahir jadi penderita. Betul. Bermimpi itu adalah karena Mano kama. Kalau Anda ngejar-ngejar saya, atau Anda mukulin saya, berarti Anda melakukan aku salah Mano kama. Tapi dia saat bermimpi. Maka kategorinya di Mano kama adalah perbuatan yang sangat kecil. Kalau kita bicara itu, tapi kalau kita bicara yang disebut, kenapa Mano kama menjadi karma? Karena cetanang BKW, gitu kan, kita pernah ngomong kemarin, yang kusebut sebagai cetana, itulah karma. Cetana ini dari, dari basal dari mana? Dari batin. Batin dari mana? Dari mana? Gitu loh. Kalau sudah dipikirkan, sudah ada kehendak, itu sudah ada karma. Tapi, sekali lagi, ambil contoh saja. Misalnya ambil contoh kita. Panatipata pembunuhan. Panatipata. Pembunuhan. Mahluk hidup. Ingat ya, kalau kita bicara panatipata, itu yang harus yang melakukan adalah manusia. Mahluk lain nggak bisa. Binatang, bunuh binatang, itu bukan panatipata namanya. Kita bicara panatipata. Moralitas itu adalah, harus ada beberapa syaratnya lima. Saya pakai warna lain. Lima syarat. Yang pertama, adanya cetana, kehendak. Terpenuhi, terpenuhi. Terus tahu, sadar ini mahluk. Sadar itu mahluk. Tahu itu mahluk. ada langkah-langkah untuk melakukan panatipata pembunuhan. Langkah-langkah ya, action ya. Tapi yang terakhir ini yang penting. Mahluknya apa? Mahluknya cuti, mati. Oh, Romo. Ternyata mahluknya nggak cuti. Tapi cuma bungsut doang. Cuma patah doang tangannya atau kakinya. Misalnya, bukan kita cedeng bicara kasus Brigadir J ya. Ya, begitu ya. Patah misalnya. Apakah ini sebagai kategori panatipata? Bukan. Karena syarat panatipata harus terpenuhi nih CXIWK. Cetanannya harus ada. Sadar tahu dan mahluk itu ada langkah-langkah dan berujung dengan kematian. Kalau berujungnya dengan patah kaki atau patah tangan, dia tidak dikategorikan sebagai panatipata. Tapi perbuatan ini menjadi apa? Perbuatan ini menjadikan namanya kalimatnya bahasa palingnya adalah mengkondisikan karma buruknya cepat berbuah. Aku salah wipakanya cepat berbuah. Kalau salah satu Suta bilangnya begini. Kalau Anda ingin aku salah wipaka Anda berbuah, Anda marah-marah saja. Kita punya kasus ya. Beberapa tahun yang lalu ada seorang ex di Jakarta. Tukang marah-marah. Kalau tukang marah-marah itu gampang marah-marah dia akan karma buruknya berbuah. Dan betul kan? Berbuah. Suta bilangnya begitu. Kalau ingin karma baik, buruk kita cepat berbuah, sudah marah-marah saja. Anak kita marahin, istri kita marahin, anak buah kita marahin, semua yang kita ketemui, kita marahin, maka karma buruk kita akan berbuah. Kama wipaka kita berbuah. Dia menjadi pawati, kalau tidak salah itu ya. Sama nih menjadi pawati. Mengkondisi, saya nggak mungkin istilah palingnya selesai, karena sudah lama nih. Istilah palingnya mohon maaf, saya tidak tahu. Saya lupa gitu ya. Jadi perbuatan ini tidak dikatakan sebagai pembunuhan, tetapi perbuatan ini menjadi mempercepat mengkondisikan karma. Buah karma buruknya cepat matang. Ibu Eka. Kira-kira puas jawaban saya, Ibu Eka? Ya, cukup puas. Romo, terima kasih untuk menjelaskannya. Dan saya cukup mengejutkan juga. Ternyata marah-marah itu cepat mematangkan karma buruk ya. Iya. Bisa mengkondisikan karma buruk berbuah. Kapan-kapan saya ikut bedah suta lah. Ya. Oh iya, boleh. Boleh nanya lagi nggak, Romo? Boleh. Aku mau nanya soal yang tadi, berdana kepada Bante nih. Nah itu kan kita mesti mempertahankan dari sebelum memberi, eh sebelum berdana, berdana dan setelah berdana kan kalau bisa terkondisi dalam keadaan berbahagia ya, Romo. Nah, tapi kalau misalnya aku berdana nih, tapi itu dengan perasaan yang datar aja gitu, yang biasa aja gitu, cuman cuman ada niat, oh kok mau berdana nih, sang Bante gitu. Sudah dana, selesai dan selesai ya. Kayak biasa aja gitu, Romo. Tidak ada kebahagiaan kayak yang wah banget gitu. Cuman Masih inget nggak kita belajar belajar apa, Abidama di awal ya, kalau nanti CWK belajar apa, dengerin lagi kita punya siaran ya. Kalau kita perbuatan baik itu yang dilihat bukan berdananya. Perbuatan baik misalnya berdana nih ya. Kalau kita belajar Abidama nanti, bukan perbuatannya yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah kualitas batinnya. Apa itu kualitas batin? Tentu citanya. Kenapa citanya? Citanya dilihat dari empat faktor. Apa saja itu empat faktor itu dilihat yang pertama perasaannya. Perasaannya apakah Somanasa, apakah UPK, apakah Domanasa. Somanasa UPK, kita sepakat kemarin ya, atau Domanasa. Mempengaruhi. Lalu apakah etunya, akarnya. Akarnya bisa aku salah, bisa aku salah. Akarnya bisa aku salah. Dan kita tahu tadi, aku salah bisa, bisa apa tadi? Bisa Bukata dan Omaka. Kan begitu juga sama kan. Nah, yang aku salah bisa, bisa berapa? Bisa dua, bisa tiga akar, bisa dua akar. Lalu apa dorongannya? Dorongannya secara sepontan, apa dorongan karena diajak? Asang Karikang atau Sasang Karikang? Kalau dia dorongan sendiri namanya Asang Karikang. Kalau diajak namanya Sasang Karikang. Apa yang terakhir? Ini dorongan ya. Ini dorongannya. Apa yang terakhir, teman-teman? Perasaan, akar, dorongan. Yang terakhir, yang penting, pandangan. Apakah pandangannya dengan Diti? Pandangan salah. Atau dengan nyana, pengetahuan, atau pandangan. Betapa untungnya kita belajar abidama hari ini, CK? Karena kita sekarang tahu bahwa semua perbuatan baik kita bukan dilihat dana berapa besarnya. Oke, sekarang Bu Eka karena sudah terhati biasa berdana, Bu Eka perasanya hanya UPK tadi kan? Ya? Berarti tanda kebiasaan. Nah, sekarang diubah sekarang Bu Eka setiap kali mau berdana harus dengan so manasa supaya hasilnya ukata superior. Oh, Romo, berarti saya menyesal doang. Gak boleh menyesal dalam abidama. Menyesal sudah do dosa mula. Jadi, begitu ya Bu Eka. jadi kita setelah belajar abidama, kita bisa memetakan semua kebaikan kita. Gitu kalimatnya. Menjadi ukata. Gitu ya, Bu Eka ya. Ya, Back Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang lain? Julusi, cuman gak nanya. Tapi yang lain kesempatan Tomo. Dan waktunya juga udah mau oke. Ya, baik. Mungkin sudah selesai kali ya, Kau Awi ya. Cukup kali waktunya, Kau Awi ya. Ya, terima kasih Romo atau Sherini pada malam hari ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, Mari bersama-sama melakukan pelimpaan jasa dengan membacakan pati dana yang akan dipimpin oleh Romo Effendi. Silahkan, Romo Effendi. Baik, mari kita tutup malam hari ini dengan membacakan pati dana untuk pelimpaan jasa. Mari kita mulai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayang pati dana karamase. Punya sidhani kata saya, nanya ni kata ni me. Te sanca bagino hantu satan anta pamanaka. Ye piya gunawanta ca mayang mata pitadayo. Nita meca pyanitawa. Anye majata merino sata titantilo kasming te bumma catu yonika panceka catu okara sang saranta bawa-bawwe nyatangye pati dana me anumodan tute sayang ye jimang na paja nanti dewa tesang niweda yung maya dinana punya nang anumodan nahe tunah sapi sata sadah honto awera suga jiwino kemapa dan japa pontu tesasa si jatang subah sadu 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 ya mari bersama-sama kita membacakan nama karagata yang akan dipimpin oleh kohartono silahkan kohartono sebelum mengakhiri kelas mandala kita memberikan penghormatan kembali kepada di'eratan arahang sama sambudo bagawa udang bagawan tang abhiwatin suwakato bagawata damu damang makmasam supatik pano bagawato saw wakasanggo sanggang makman terima kasih romo rupi kalian aminta sekalian sugi untuk mamu budaya terima kasih terima kasih Terima kasih.